ada jantai apa itu? perasaan dia ke temen gua tidak jadi lu baiknya sih pake islam lu pasti mau format jangan ya telat telat si klip CLS tadi dia pake smart mode lu open lah cari yang open emang ya mas lu bisa pake laptop gak? lu bisa pake laptop gak? udah gak bisa ini kan gak bisa diaminanya gitu bisa klik disitu klik ya itu selamat pagi teman-teman saya akan mempresentasikan apa yang saya lakukan selama term ini jadi saya tuh jadi bisa dibilang misal anak lower class jadi yang anak kecil-kecil kayak adiknya dia seperti adiknya adiknya Mas Bud piano, Matthew siapa sama adik lu? suri kita itu acaranya setiap hari Selasa setiap hari Selasa itu pagi dari jam 8 sampai jam 9 selesai otw kesini terus on the way kesini balik lagi jadi ini materinya sih materi yang sebenarnya ada lima materinya jadi itu lima materinya ya pertama kontrol bola kedua passing terus yang ketiga dribbling 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 atau mengiring nah terus yang keempat mana menerang class atau shooting terus yang kelima tapi kita gak dikasih baca kecepatan tidak itu masuk kategori lain jadi itu yang kelima yang tadi itu adalah teknik yang sangat penting kecepatan kecepatan juga kalau yang main bola kelima ya kecepatan iya maksud iya betul sih 1-5 penting jadi kalau kalau yang kalau lu bawa bola ya pelan-pelan juga gak bisa berarti fisik gak pelan-pelan kalau gitu gak usah kalau fisik yang main sedetik gak apa-apa enggak lah maksudnya kalau fisik ya lu pikir aja sendirilah kalau fisik itu kan jadi harus yang fit juga kalau gak fit gak usah main gitu kok bisa juga berarti dia masih kurang terus tapi parah lu kenapa sih lu main pucal juga gak mau lu kebiasaan tau ya beneran lu dikasih konflik tau emm pasti dia kayak gini udah pusing udah 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 Jadi itu yang Jadi itu Yang pertama kan Perumahan pertama itu Saya ngajarin short passing Jadi teknik pengoper jarak dekat Nah itu biasa dilakukan Menggunakan Bagian kaki Di sini Di dalam Di dalam Ini bukan tajong Tajong Itu maco Sakit Sebenarnya itu Sebenarnya itu Tapi gak akurat Jadi kaki di sepak Sebenarnya itu salah tau Kalau kayak gitu Bisa ngelukain kaki juga Kalau gak pakai sepatu Ya kok gala Kalau pakai sepatu juga Kalau pakai sepatu juga Sakit kan Makanya salah itu Sebenarnya salah Kalau main futsal dibiasain Kalau ngoper pakai ini Lendang juga Lendang boleh sih pakai ini Asal kalau pas aja Kalau lagi itu ya pakai tajong Kalau lagi terbesar Kalau tidak Bisa Terus Pakai buka password aja Gak boleh Gak boleh Saya bukan Terus itu Pertemuan kedua tuh Saya ngajarin Long passing Itu Tentik move over Bola jarak jauh Kepada teman Dengan terarah Biasanya menggunakan Kaki bagian dalam Untuk melakukannya Long passing itu Bisa Bisa pakai ini ya Bisa pakai Dua bagian kaki Itu bisa menggunakan Dua bagian kaki Ini sama ini Kalau mau Koper lagung Yang ini ya Kalau yang pendek Bukannya Kalau mau lagung Kan cokel Harus pakai ini Biasalah Kalau per passing Itu salah Sudah itu Gue ngajarin yang benar Buka udah tutup aja Terus itu Kalau di futsal sih Menggiring ya Dribbling Jadi kemarin itu Saya lihat Anak-anak Dribblingnya Masih belum benar Anak-anak Jadi Banyak kesalahan sih Makanya Jadi Dribbling itu Perlu Concentrasi ya Bola itu Tidak boleh terlalu jauh Dari kaki Jangkawan Karena Kalau terlalu jauh Bisa dilepaskan orang Terus Jadi Dribbling Bukan hanya Gunain satu kaki Jangan cuma kaki kanan Yang dimainin Kemarin Juga baru latihan Kaki kiri Susah banget Terus abis itu Pertemuan ketiga itu Saya ngajarin teknik Mengoper bola Jadi kayak ini Mengoper bola itu Sesuai dengan Farsi Paling atas Paling atas Paling atas Nah ini Jadi Kalau ngoper bola itu Tidak boleh Pelan-pelan Kalau Terang itu Tidak boleh Terang-pelan Bisa Kalau Tergantung 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 posisi Tergantung posisi Amat lawan musuh Ada dimana Kalau Lagi santai Boleh pelan Kalau lagi Ya battle Beneran Tergantung 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 Kalau lagi Free Boleh pelan Kalau lagi itu Ya kenceng Kebiasaan Kalau kemarin Evaluasinya Ya itu Dendangnya masih Kurang terarah Terus Kekuatannya Belum diatur Jadi bisa diatur Terus itu ya Terus pertemuan Lain lagi Itu Menyundul bola Itu Itu biasa Menyundul bola Itu Kalau Posisi Tidak memungkinkan Untuk menggunakan Bagian Penting Seperti kaki Jadi Makanya Palat Itu Kebiasaan Salto Salto Ya Di Salto Detektif Tigi Belum 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 Jadi Kayak gitu Misalnya Kalau kita Lagi Dalam Keadaan Tidak Tidak dapat Menggunakan Kaki kita Atau Tidak memungkinkan Kita bisa Menggunakan Kepala kita Bagian malah Yang tepat Ya bagian Disini Jangan Palah sini Bener-bener Malah Dari Sebenarnya Dari Tapi Kebiasaan Orang-orang Banyak Gini Tidak 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 Masuk Ya Pertifat Masuk Tidak Tidak Mereka Emang kalau orang disini sakit Disini lebih lembut Jadi memang kalau orang itu main bola Orang harus timbulin masih tahu Kepetnya nyelontakan dulu Demikian juga kalau mau nangkap bola pakai dada Itu dadanya agak begini Karena kayak Dikasih rongga itu gak masuk ke dada Adiasnya disini Itu itu Biasanya dia akan kasih ke sini Handball batasnya gimana Handball Handball Flicky flicky Gak kalau handball batasnya gimana Handball Dihitung handball batasnya Disini dihitung lah Handball itu disini Kalau ini gak apa-apa Sini enggak Handball itu sebenarnya kalau kita diem Gak apa-apa Tapi kalau tangannya kita bergerak Itu baru diplit sama masyid biasa Berarti kalau kita gini doang Kalau orang misalnya Tapi jangan sengaja Ini bolak Itu tidak akan handball Tau tuh kebiasaan tuh Orang indo kayak Itu sebabnya kalau orang tangan pasti begini nih Ini kalau tenang juga gak akan handball Padahal dia akan diem Tapi kalau ini sudah begini Harus boleh Betul Berarti kalau misalnya Kipernya kan lari ke depan Kalau kipernya boleh pakai tangan Tapi misalnya kalau kita membuat tangan di back Terus dari kipernya Kalau kita pas di gawang Gak boleh Gak boleh Kalau tinggi Tau Heroik banget sih klip Terus itu ya Kemarin Juga belajar tentang Menendang penalty Terus sama memanfaatkan kaki kiri Penalty apaan? Menendang di kotak penalty Dia tahu Dia tahu Dia tahu Masa dihiraukan Garis putih Garis putih dekat gawang Eh bukan Titik putih dekat gawang Saya garis cuma titik susah Gak usah titik susah Susah dimengerti Gue harus dibalik terus Tidak ada yang harus titik Tidak ada yang harus titik Gue harus titik Jadi gue tanya Kalau misalnya ada kak Ada apa tuh Apa tuh? Bukan-bukan Kalau misalnya nendang bola Tiba-tiba sini gak ada Gak ada orang Meremput sendiri Misalnya Orang itu Nendang bola Tapi disananya gak ada orang Hah? Ya gak apa-apa Ya gak apa-apa Ntar orang lain pasti kejar Gak sih, paling gak sih Gak, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Bro, kalo orang kena kartu merah Dia bisa main yang apa-apa? Waktu gue boleh boleh main lagi apa enggak? Enggak boleh Apa sih? Biasa kalo kartu merah Satu pertandingan dia gak main cancer Satu pertandingan gak main Bukan ada 3 pertandingan gue main Satu Satu Nah ada misalnya ada akumul tertentu Itu namanya akumulasi Kalo noncok orang berapa? Kalo karena apa? Ya itu apa? Gue kurang, orang ngomel Dia ngomel-ngomel Jadi misalnya kamu dalam pertandingan Kena kartu merah Timur main hari besoknya Kamu gak boleh main Besoknya lagi baru boleh main Gue pengennya Apa bedanya apa? Namanya out sama apa sih? Corner Itu apa bedanya? Kalo out Kalo out itu Itu out ya Ini gue tau kan? Sama Gue tau Eh, karena kalo corner Dia cuma gaya ganti Gampang lapangan Gampang lapangan Ah susah nih Gampang lapangan pake ini Wah, kak toang Tuh gak jadi jelas Gampang garis Lunya aja Ini lapangan nih Ini gawang Ya Ser nih Seren Gila gampang 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 apa-apa Gampang apa-apa yang nanti ngilustrasi nih ya Ini corner disini nih Corner sini Nih, kasih itu aja Kasih ujung berdara Nih, korner Kasih berdara Masa kayak gitu sih? Gede banget Nih, ini korner Sama-sama Di korner Di bagian yang panjang Di bagian gawang Di bagian gawang Garis gawang Terus, gimana cara dia korner Ini out nih Outnya ke belakang gawang Kena tim musuh Kalo kena tim musuh Misalnya nih, lu keeper B Bola misalnya, lu tupis nih Baik musisat kan Outnya ini Nah, bola itu bakal jadi korner musuh lu Kecuali Kecuali kalo Menepis bola itu musisat Maksudnya apa? Masa 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 Ini gawang Bola ke sini Bola ke sini Ada keeper yang jago dulu dicak Ya kan? Masa ngapain? Dia catau ada Saya juga menyalakan Senunggi sudah keputulan Ayolah sudah datengah Slideshoot masuk di paling pojok gawang Kayaknya sesi gue paling mantep ya Terus Dreaming itu bukan basket Adolip itu menggiring Kalo basket kan menggiring dengan tangan Kalo itu menggiring dengan kaki Dreaming sama Tapi kalo di futsal kan pake kaki Terus Basket juga shooting Kalo Jeffrey Basket juga fisik Pelanggaran bola itu apanya Masa lu tahu Tapi masih gak ada offside Fence ball Kalo lu tackle Semuanya kamu yang dibuat gue jatuh Itu yang pelanggaran juga Ini temen lu ya Ini temen lu ya Ini musuh Udah gak ada musuh lagi di depan Tapi banyak Tapi banyak pelanggaran itu Udah musuh lagi Udah mau lu ada